Intro Shalom Sobat Yud GKI Kanaan Jumpa lagi dalam Saat Terubareng Yuk di hari Kamis ini Tanggal 8 Juli 2021 dengan tema Mengasihi Musuf edisi yang kedua Dari 1 Samuel 26 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Yuk kita baca bareng-bareng ya Tetapi kata Daud kepada Abisai Jangan musnahkan dia Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman Lagi kata Daud Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia Entah karena sampai ajalnya dan ia mati Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu Dan marilah kita pergi Gengs inget gak? Hadis lasa lalu kita membaca tentang kisah Daud yang membiarkan Saul hidup Nah hari ini Daud membiarkan Saul hidup untuk kedua kalinya loh Bayangkan baik di pasal ini maupun di pasal 24 sebelumnya Saul lah yang berinisiatif mengejar dan membinasakan Daud Namun yang terjadi justru sebaliknya Daud lah yang berkesempatan membinasakan Saul dalam dua kesempatan tersebut Saul seharusnya malu dan tahu diri dong Nyatanya enggak tuh Gengs sebenarnya Daud sama sekali tidak bermaksud mempermalukan Saul Yang Daud inginkan ialah Saul itu berhenti mengejar dirinya Karena ia sama sekali bukan ancaman bagi Saul Terbukti waktu kesempatan itu ada Walaupun mengambil resiko Daud berhasil mendekat kepada Saul yang sedang tertidur Abner panglima perang Saul dan pasukannya itu kecolongan Akan tetapi Daud mencegah anak buahnya Abisai untuk menancapkan tombaknya ke tubuh Saul Sebaliknya Daud mengambil tombak dan kendi yang ada di samping Saul Kedua benda itu dijadikan bukti bahwa kalau mau nih Daud bisa loh membunuh Saul Sekali lagi Daud membuktikan dirinya di hadapan Saul Bahwa ia bukan ancaman baginya Nah gengs Alasan Daud tidak membinasakan Saul Ialah karena hal tersebut bukanlah haknya Tuhanlah yang mengurapi Saul Saul bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah Hanya Allah yang memiliki hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap Saul Daud menghormati Tuhan Maka ia pun menghormati Saul Betapapun Saul tidak pantas untuk dihormati Gengs sampai sejauh ini kita membaca dan merenungkan satu Samuel Kita mendapati Saul semakin hari semakin merosot dalam berbagai aspek kehidupannya Sebaliknya Daud semakin terbentuk karakternya Ia semakin memahami kendak Allah Dan demikian Daud semakin siap Untuk pada waktunya Tuhan kelak menjadi raja atas Israel Gengs marilah kita belajar meneladani Daud yang mengerti dan menghormati hak Allah Tuhan memberkati Hai guys jadi tadi saat tuntuk kita pada pagi hari ini Mari kita belajar untuk meladani apa yang Daud lakukan Yaitu tidak membalas apa yang orang lain lakukan pada kita Khususnya hal lain jahat Lalu mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita Sesuai dengan kendaknya Untuk menutup saat tuntuk pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Atas bagian cerah ini Tuhan Kami masih boleh kau permenangkan bangun pada tidur kami Tuhan Untuk saat tuntuk pada pagi hari ini Tuhan Terus hari ini Tuhan kami belajar Tuhan dari Daud Bahwa untuk Meladani ya Tuhan Tidak melakukan apa yang dia berdoa pada engkau Tuhan Dan mencari apa yang menjadikan hak engkau Selama kami hidup ya Tuhan Terima kasih Tuhan Memisirkan Tuhan hari ini ke dalam tanah engkau Tuhan Hanya dalam hati Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa bersyukur Amin Jangan lupa guys Besok kita satu-dua lagi yuk di channel ini Mari kita bagikan materi satu-dua ini ke teman-teman yang lainnya Supaya semakin banyak orang-orang dapat memberkat Kalian punya pergumulan pertanyaan Yuk DM insta Yudkigai Kanaan Dan tegurin juga podcast Yudkigai Kanaan Jangan lupa juga guys Hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom fellowship Nah untuk pilihnya nanti akan di-share di grup lain teman-teman sekalian Ataupun di grup WA teman-teman Nah hebat belastik Tuhan Yesus berkati